Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Halo semuanya, balik sama gue Raffi disini dan di video kali ini kita bakal membuat sebuah tutorial lagi teman-teman ya. Hari ini kita akan membuat sebuah tutorial yang kalian sudah lihat di judul dan di thumbnail, yaitu kita akan membuat gimana sih cara main Bowmaster di PC atau laptop kalian secara gratis ya. Dan Bowmaster ini kayaknya PC friendly karena dia gamenya tuh enteng dan juga pake mouse tuh enak teman-teman ya gitu. Dan oke, kita bakal langsung aja lihat gimana caranya. Kalau kalian udah sering nonton video-video gue yang kayak gini, kalian harusnya sih udah tau teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke layar, let's go. Oke disini, kali ini gue akan memakai emulator yang berbeda lagi teman-teman ya, nggak sebelum-sebelumnya. Ini menurut gue emulatornya cukup bagus teman-teman ya, di antara semua emulator yang pernah gue pake. Oke, ini salah satu yang paling bagus teman-teman ya, yaitu LD Player ya. LD Player ini gue udah pernah pake dulu ya, gue lupa. Kayaknya waktu main Black Desert Mobile di PC waktu itu gue pernah nyobain teman-teman ya. Oke, tapi gue udah uninstall dan sekarang kita akan mencoba cara main Bowmaster di PC dengan di antara semua emulator ini termasuk yang terbaik teman-teman ya. Kita bakal langsung coba aja, kita langsung untuk link ke website-nya gue akan taruh di deskripsi teman-teman ya. Dan oke, kita langsung aja kalau udah di website-nya kita klik download LD Player guys ya. Oke guys, kalau udah ke download, kalian langsung aja klik dua kali disini. Di installernya teman-teman. Ya, tadi kalian lihat downloadnya itu 2 MB, itu cuma installernya doang. Lalu disini cuma kalian bisa pindahin mau install di sebelah mana, di A, di C, di D, di disk mana, terserah kalian teman-teman. Oke, langsung aja kalau udah install. Dan di dalamnya bakal download lagi sekitar 400 MB, jadi kalian tunggu aja teman-teman ya. Oke, kita bakal tunggu dulu installnya. Let's go. Oke guys, jadi kalau udah downloadnya 400 MB, kalian bakal langsung install teman-teman ya. Kita tungguin dulu sampai si instalasinya kelar teman-teman ya. Oke guys, disini installnya udah selesai. Langsung aja kita mencet start. Dan kita akan masuk ke LD Player teman-teman ya. Dan LD Player ini tuh support banget sama kalau kalian pake controller atau stick. Kayak stick PS4, atau stick Xbox, atau stick lainnya itu mereka tuh bagus banget menurut gue teman-teman ya. Gitu. Jadi kita bakal cobain pake LD Player guys. Oke guys, loadingnya udah selesai. Tampilannya kayak gini dan sebelum itu kita bakal setting dulu teman-teman ya. Kita klik yang garis 3 ini, lalu klik setting teman-teman. Dan disini ada beberapa setting. Sebenernya gue udah sering jelasin, tapi kalau kalian baru pertama kali nonton, kalian bisa tentuin aja teman-teman ya. Kalian mau tablet atau mobile, yang pasti tablet itu lebih berat teman-teman ya. Harusnya tablet lebih berat. Dan disini sesuaiin aja sama resolusi monitor kalian. Tapi kalau misalnya masih nge-lag, kalian turunin aja. Disini resolusi monitor gue 1920x5.10 teman-teman. Tapi kalau kalian masih merasa nge-lag, ya misalnya monitor kalian cuma 1366x768 atau 12080x720. Ya kalian pilih yang ini atau kalau masih nge-lag, turunin lagi ya terus teman-teman gitu. Disini gue akan pake yang ini karena monitor gue segini dan spek PC gue juga kuat. BTW gue pake Ryzen 5 3500X untuk prosesornya. Dan VGA gue itu GTX 1070 teman-teman ya. Dan di CPU-nya ini, sebenernya kalian tentuin aja sama core dari CPU kalian. Kalian cari tau di Google aja berapa sih core CPU kalian. Ya misalnya i3, kalian lihat berapa core-nya. Kalian cari aja di Google. Tapi kita akan coba di 3 core atau 2 core. Mungkin kita akan mencoba spek yang lumayan gak tinggi-tinggi banget teman-teman ya. Dan RAM-nya disini gue akan pake 4GB. Padahal RAM gue ini 16. Jadi ini tuh giga teman-teman ya. Jadi 4000MB itu 4GB. 2000MB itu 2GB dan seterusnya teman-teman ya. Ya kalian sesuaiin aja guys ya sama kebutuhan RAM kalian. Kalian coba-coba sendiri aja teman-teman. Gitu. Oke dan yang lainnya ini model HP gak penting. Game setting. Ini 60fps aja. Atau kalau monitor kalian 144 kalian bisa enable high frame rate. Ya nanti jadi lebih tinggi frame rate ya. Tapi disini monitor gue 60fps. Jadi gak akan gue nyalain teman-teman ya. Dan kalau mau nyalain phishing boleh guys. Biar gak ada tiering atau apa yang namanya ya. Kayak gambarnya jadi gak bagus gitu. Kayak rusak gitu teman-teman ya. Oke yang lainnya sih gak usah dimodif-modif teman-teman. Oke itu aja kita save dulu dan kita harus restart. Oke teman-teman disini udah selesai. Dan kita langsung aja ke Google. Sebenernya kalian bisa langsung cari disini gamenya. Cari aja WoW Masters. Tapi gue bakal masuk kesini dan ke Play Store. Dan kalau kalian baru pertama kali install. Kalian harus disuruh login dulu pake akun Google kalian. Disini gue akan login dulu pake akun Google gue ya guys. Ini gue akan fullscreen guys ya. Kalau kalian udah login kalian langsung bakal masuk ke Google Play Store ya. Kalian langsung cari aja WoW Masters. Oke. Ya kalau dapet nih WoW Masters kalian langsung install aja teman-teman ya. Klik install yang disini teman-teman. Dan kita akan tunggu dulu downloadnya ya guys ya. Gamenya sekitar 90 MB guys ya oke. Jadi kita tungguin dulu aja guys. Oke guys disini udah ke install. Kita bisa balik ke luar ya. Gue gak usah fullscreen dulu guys. Kita gak usah fullscreen. Kita ke home. Ini bisa mencet. Kalian bisa mencet home yang di kanan bawah ini. Atau kalian bisa klik home disini. Nah disini udah ke install WoW Masternya. Dan langsung klik aja guys. Oke. Dan kita akan langsung cobain. Gimana sih main WoW Master di emulator ya. WoW Master ini gak perlu pake setting-setting tombol teman-teman ya. Karena emang full pake mouse guys. Jadi kita fullscreen aja deh guys langsung. Oke. Kita lihat disini. Psikologi raksik. Ya next aja. Next aja. Sadis teman-teman. Memang. Memang sadis guys. Gak apa-apa. Oke. Kita dikasih lihat kesadisan. Oke. Sadis banget memang. Game-nya sadis banget guys. Oke. Oke disini kita disuruh nyobain gamenya ya. Kalau udah masuk. Oke ini dia gamenya WoW Master. Dia jalan di 30 fps guys. Oke. Ini kita akan pake mouse teman-teman ya. Jadi. Kalian gini. Terus kalian klik. Terus kalian tarik aja guys. Sebenernya gak ada bedanya sama di HP teman-teman ya. Kalau kalian tarik ke belakang. Powernya bakal nambah. Kalau ke bawah ya angle-nya naik. Ini angle-nya turun ke atas gitu teman-teman ya. Oke. Kita disuruh nyobain. Ini game sadis bro ya. Jadi yaudahlah ya. Lucu tapi sadis guys. Oke kita coba lagi. Nanti kalau udah main. Gak akan ada kayak gini ya teman-teman ya. Kalian harus nebak. Berapa angle-nya atau sudutnya. Dan berapa power-nya. Biar kena gitu guys. Oke. Kayak gitu ya. Dan di game ini ada fatality juga. Karakternya pun banyak. Mungkin nanti kalau kalian mau. Gue jelasin karakter satu per satu. Referensinya dari karakter parodi. Parodi dari mana aja. Gue akan bikin videonya teman-teman mungkin. Nanti gue akan bikin. Atau semua ultimate karakternya. Gue akan bikin kalau kalian ada yang request. Nanti gue akan bikin juga guys. Fatality guys. Gila. Ini game memang sadis bro. Gila. Jadi gampang banget kalau main di PC guys ya. Oke kita akan buka kotak guys. Dapet karakter ya kan. Yang pake kartu guys. Ini siapa namanya? Kedutupan. Oke disuruh coba lagi guys ya. Ron Etienne guys. Oke guys. Ini yang pake kartu guys. Nah. Ada juga karakter yang ada special ability-nya ya. Kalau di klik pas lagi lempar. Dia bakal ada special ability gitu guys. Oke. Gue gak tau berapa. Set. Malah headshot. Balaupun gue mau special ability ya. Dan karakter di game ini tuh banyak banget teman-teman ya. Kalian mungkin gak mungkin bisa dapetin semua. Kalau kalian main free player ya. Karena ada beberapa karakter yang top up. Harus top up gitu guys. Gitu. Oke. Kita coba lagi. Serosot. Gak kena. Oh jadi gitu guys. Jadi gitu ininya. Special ability-nya ya. Dan setiap karakter itu. Fatality-nya beda-beda teman-teman yang ada yang sadis banget guys ya. Kalau kalian mau gue bikin sekali lagi tentang fatality-fatality. Nanti akan gue bikin guys ya. Oke. Kena dia nih. Oke finish him ya guys ya. Kayak game sebelah guys. Kalian tau lah. Finish him. Finish him lah. Game apa itu. Kalian tau guys. Oke. Serosot. Kena kah? Gak kena. Kalau gak kena fatalitnya ya matinya gitu doang guys ya. Oke. Oke guys. Kita disuruh ngocok lagi ya. Dapet apa ini. Dapet uang guys. Ya bisa kalian bisa beli karakter pake uang. Bisa upgrade karakter pake gems. Dan lain-lain. Kalian explore sendiri aja game Bom Master ini teman-teman ya. Oke teman-teman. Mungkin itu aja. Kalau ada yang kalian mau tanyain. Kalian tulis aja di kolom komentar. Tentang game ini. Atau tentang instalasinya segala macem. Tulis di kolom komentar. Insya Allah gue akan jawab teman-teman ya. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan share. Jangan lupa kalian juga untuk subscribe channel ini. Follow Instagram gue. At RafiSKarPersetio. Keep support and always be happy. Rafi signing out. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kalau kalian ada saran bikin video apa. Comment di bawah. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.